Halo guys, ketemu lagi di kanal Youtube kelas Canggir Kobi Kanal Youtube Diri Yurney Hari ini selasa tanggal 20 Agustus 2019 Kita akan mengangkat konten tentang motor guys Jadi Jumat pekan lalu itu 16 Agustus 2019 Jarad Maya dihebohkan dengan world premier motor retro Yamaha di Thailand Yaitu Yamaha XSR155 Nah, basis motor ini sendiri itu sama dengan Yamaha MT15, R15 baru dan Fiction R guys Dan berdasarkan hasil-hasil browsing, frame-nya pun sama, jadi sasisnya sama Nah, inilah artikel yang diangkat di jbkd.com pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 Dan ayo kita masuk kupas artikelnya Jadi ada 4 warna yang diperkenalkan di Thailand Anda bisa mencari tahu warnanya itu dengan kasih masuk aja tagar atau hashtag XSR155 di Instagram Dan akan ketemu pilihan warnanya Tapi Diri Yurney sendiri paling suka dengan Green Wanderlustnya guys Itu keren banget Nah, yang cukup mengejutkan di Thailand itu Harganya dibanderol di angka 42 juta kalau dikonversi ke rupiah guys Nah, kurang lebih itu informasi yang basic yang banyak ditemukan juga di media mainstream Dan ini nggak dikupas di jbkd.com karena ini media kelas cangkir kopi Berusaha untuk menghindari garisan atau tabelakan informasi yang sama dengan media-media mainstream, blogger-blogger mainstream, dan youtube-youtube mainstream guys Yang jadi pertanyaan kemudian adalah Kira-kira kalau masuk ke Indonesia itu harganya berapa ya? Kalau kita mengacu ke Yama MT15 di Thailand pun dipasarkan dengan harga kabarnya tembus 45 juta lebih Dan itu berarti 10 juta lebih mahal daripada yang dipasarkan di Indonesia Nah, di artikel ini jbkd.com memprediksi Kurang lebih mungkin akan seksi kalau harganya di antara 35 jutaan sampai 30 jutaan guys Mungkin tetap di atas harga R15 baru dan MT15 Tapi yang menarik adalah desain retronya Sebagaimana mungkin buat para penggemar motor Indonesia Tahu bahwa Desain custom motor retro itu di Indonesia saat ini lagi knockdown Karena beberapa petinggi pun seperti Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Tidakon kami pun Menggunakan motor-motor retro custom Dengan basic rail and fill 3,5 gas Di artikel ini pun dibahas tentang perbandingan harga Yama XSR 155 Dengan beberapa saudaranya yang dirilis di Indonesia Yaitu tadi R15, MT15, dan Fiction R Dan dibandingkan pula dengan kompetitor yang banyak didaulat sebagai rival utama dari XSR di Indonesia Yaitu Kawasaki W175 Baik yang versi terbaru, versi KV ataupun versi 2 tone color Yang merupakan varian tertinggi dari W175 reguler guys Iklan dari Yama XSR 150 ini sendiri juga sudah dirilis oleh kanal Youtube Yamaha Society Thailand Di situ itu digambarkan bahwa motor ini pun bisa jadi basic custom Jadi customable atau jadi bahan untuk bahan modifikasi buat penggemar motor yang tidak ingin tampil standar Meski demikian dari perspektif Dairy Journey Ada beberapa hal yang membuat Yama XSR 155 ini Tidak begitu Apple to Apple dengan Kawasaki W175 Ada setidaknya 5 indikator yaitu Tanki yang lebih besar Terus ukuran atau aplikasi frame delta box yang membuat motor lebih kekar Ukuran kanal pun yang lebih besar, ukuran ban yang lebih besar Dan aplikasi suspensi upside down di garpu depan Aplikasi velg dari Yama XSR 155 ini pun berbeda dengan Kawasaki W175 yang menggunakan aplikasi velg jari-jari Sementara ini sudah menggunakan velg racing atau cash wheel guys Dan meski secara kapasitas mesin Yama XSR 155 ini lebih kecil daripada Kawasaki W175 Tapi secara output tenaga dan torsi maksimalnya itu jauh lebih tinggi dan Anda bisa lihat disini permandingannya guys Nah ini tenaga dan torsi yang dihasilkan oleh Yama XSR 155 Oke, sudah kelihatan? Nah, kalau ini tenaga dan torsi maksimal yang dihasilkan oleh Kawasaki W175 Dari beberapa perbandingan ini, diri Jorito mengambil kesimpulan bahwa Yama XSR 155 ini lebih pas buat konsumen yang menginginkan kendaraan motor retro di bawah 200 cc Dengan unsur-unsur kekinian guys dan performa yang lebih baik Di samping memiliki performa mesin yang lebih tinggi dibanding Kawasaki W175 Sistem pengereman dari Yama XSR 155 ini pun lebih mumpuni Karena sudah mengaplikasikan sistem pengereman cakram baik di roda depan ataupun roda belakang Sementara Kawasaki W175 itu baru menggunakan sistem cakram di roda depan Itu pun dengan diameter piringan yang lebih kecil Sementara di belakang masih menggunakan sistem trono Sistem suspensi belakang Yama XSR 155 ini pun lebih mumpuni Karena menggunakan sistem monoshock Sementara Kawasaki W175 ini benar-benar klasik dengan sistem suspensi dual shock di roda belakang guys Sistem transmisinya pun lebih mumpuni Karena Yama XSR 155 ini menggunakan sistem transmisi mempercepatan Sementara Kawasaki W175 ini masih menggunakan monoshock transmisi 5 percepatan guys Tapi itu kan berarti Kawasaki W175 ini benar-benar kalah atau peninggalan Ini menurut Diri 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 adalah sebuah cita rasa yang berbeda Nah Kawasaki W175 ini Ini benar-benar lebih pas buat Anda yang benar-benar sangat ingin beromantisme dengan Gaya-gaya bermotor zaman dulu ya Gaya-gaya kakek atau ayah dari generasi-generasi miliknya sekarang ini Itu lebih pas untuk menggunakan motor ini Karena sistem suplai bahan bakarnya pun masih menggunakan karburator Dan itu membuat lebih mudah untuk servicenya Karena bengkel-bengkel pinggir jalan pun bisa menangani perawatan berkalanya Dan rasio kompresi mesinnya pun juga cukup rendah yaitu 9 banding 1 Dan itu berarti masih bisa lah menggunakan bahan bakar Ron 88 atau premium Sementara Yamaha XSR punya rasio kompresi mesin itu yang cukup tinggi guys Yaitu 11,6 banding 1 Dan itu kurang lebih berarti minimal menggunakan Ron 92 sekelas Pertamax dan kawan-kawannya guys Dan untuk karena sistem suplai bahan bakar dari Yamaha XSR 155 yang sudah menggunakan sistem injeksi Berarti bengkel yang dipercantong merangani kendaraannya juga bukan bengkel sembarangan Harus bengkel resmi atau bengkel-bengkel Bengkel-bengkel umum yang memiliki tools yang sudah modern guys Dan itu kurang lebih akan membuat biaya Perawatan berkala atau konsumsi bahan bakar pun di atas kertas akan lebih tinggi Nah di artikel ini pun dibahas tentang perspektif tentang customize atau modifikasi motor Nah di region ini coba mengasukkan data kunci Biaya modifikasi motor retro klasik Dan angka yang ditemukan itu untuk biaya modifikasi itu minimal Starting di angka 8 juta guys Sementara untuk aplikasi aksesoris itu ada paket-paketan yang jualan 6 jutaan sampai 7 jutaan Nah tapi kalau Anda ingin custom seperti motor wajah koi Memang tidak ditemukan data real dari modifikatornya Tapi beberapa hasil temuan media mainstream itu mengatakan Kisarannya di angka 25 jutaan Nah kembali ke iklan yang tampil di Yamaha Society Thailand Yamaha XS R155 ini pun digambarkan sebagai motor yang customable guys Karena di video bergerasa pendek itu Ada XS R155 yang tampil dalam desain Bober, Caver Racer, dan Flat Tacker Pun demikian di artikel ini pun dibahas tentang Jika Anda ingin upgrade rivalnya Kawasaki W175 Dengan katakanlah spesifikasi yang ingin menyetarai Yamaha XS R155 itu Pasti akan lebih tinggi guys Karena di video pun coba memasukkan kunci Kata kunci Suspensi set down Yamaha Saber Dan ditemukan angkanya itu minimal di angka 4,5 jutaan Jadi kalau Anda custom Kawasaki W175 Untuk bisa menyetarai konsep desain dari Yamaha XS R itu Angkanya pun akan tembus 40 jutaan Pun demikian kalau Anda ingin customize Yamaha XS R155 kalau nanti masuk di Indonesia Otomatis biayanya akan lebih tinggi Tinggal menjadi pertanyaan kemudian Buat para potensial customer atau para peminat Yamaha XS R155 nanti ini Kalau jadi masuk ke Indonesia Anda lebih suka versi tampilan customized atau standar Silahkan tinggalkan komentar di bawah Oke itu aja dulu Vlog sederhana kelas cangkir copy dari Diri Yone di hari Selasa 20 Agustus 2019 Semoga informasi ini berguna buat Anda Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya Anda tidak ketinggalan vlog-vlog kelas cangkir copy berikutnya guys Oke guys itu aja dulu Semangat Kita akan nunggu lagi di vlog Diri Yone yang berikutnya guys Da